Selamat datang di Wakatobi, kepulauan cantik yang menjadi bagian segitiga terumbu karang dunia. Tak hanya alam nan elok, Wakatobi juga menyimpan kisah suku Bajo yang terkenal dengan kehebatannya bertahan hidup di atas laut. Jadi mari kita lihat lebih dekat bagaimana mereka berpetualang di atas perairan. Ini dia nih, Bapak Laoda ya. Masternya menyelam di Kaledupa. Nah lihat, jadi kalau misalnya saya harus pakai alat lengkap seperti ini, tapi lihat, Bapak Laoda, sudah begini saja Pak, tidak pakai alat apa-apa lagi. Tidak tuh. Tidak pakai alat apa-apa lagi, nanti langsung nyebur saja ke Bapak buat cari ikan ya. Ini dia senjata andalan Laoda, tombak serta kacamata sederhana. Molo bisa diartikan cara menyelam tradisional yang omongnya dilakukan masyarakat pesisir Indonesia termasuk suku Bajo. Di pulau Kaledupa, Wakatobi, satu-satunya orang Bajo yang bisa melakukan molo dengan waktu yang lama adalah Laoda. Inilah detik-detik yang paling menakjubkan. Saya benar-benar terkesimang. Target buruan adalah ikan-ikan karang yang ukurannya tidak terlalu besar. Nah, Baronang adalah ikan pertama yang berhasil dapatkan Laoda kali ini. Sejak umur 15 tahun, Laoda ikut bersama ayahnya untuk belajar molo. Saya aplaus banget sama kehebatannya Pak Laoda. Lihat aksinya di bawah tuh benar-benar gak buat saya speechless gak tau mau ngomong apa. Karena benar-benar dia kuat banget tahan nafas. Nah, sudah jauh-jauh ke Wakatobi dan bertemu master menyelam, jadi tak salah kalau saya belajar cara menyelam tradisional ala suku Bajo. Tadi buat tadi, 10 detik ada apa? 10 detik aja. 10 detik aja. Oh, tidak ada malah katanya 10 detik. Tapi emang Pak Laoda ini ruang luar biasa. Jadi kasih anugerah sama Tuhan untuk bisa bertahan di bawah air ini kira-kira 2 menit. Jadi bolehlah kalau saya julukin Pak Laoda ini manusia ikan dari Kaledupa. Juara banget.